Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel aku Hari ini ikut aku unboxing paket yuk Aku ada beberapa paket tema Sanrio, jadi langsung kita mulai Paket pertama ini dari toko yang namanya Kawaii Stores ID Aku beli lumayan banyak barang Barang pertama yang aku beli ada origami ini Aku beli yang varian Sanrio & Friends Jadi di dalam satu pak dia udah ada beberapa karakter Sanrio Ukuran kertasnya 15x15 cm Dan kita akan dapat 40 lembar kertas Dengan 4 motif yang berbeda Selanjutnya aku juga mau tunjukin detailnya Seperti kertas lipat pada umumnya dia itu gak terlalu tebal Tapi permukaannya cukup halus Untuk desainnya dia itu gambarnya lucu Terus gambarnya itu gak pecah Dan warnanya itu terang Selanjutnya aku juga beli box organizer ini Aku beli yang varian Sanrio Awan Tapi mereka juga ada varian per karakter Waktu dateng boxnya itu perlu kita rakit dulu Caranya gampang banget Tinggal dibuka aja lalu dicetekin ke tempat pengaitnya Dan ini detailnya kalau udah selesai dirakit Bagus banget untuk kalian kalau mau simpen barang-barang yang kecil Aku juga beli letter set kayak gini Ini tuh berguna banget untuk kalian yang suka pen palingan Di dalamnya tuh lengkap banget Yang pertama di depan ini ada beberapa kertas surat kecil Ini aku tunjukin detailnya Dia itu kertas yang dilipat jadi dua Dan desainnya ada di satu sisi aja Dalamnya itu kosong jadi bisa dijadikan kartu ucapan juga Untuk yang hati ini dia itu cuma kartu ucapan Dan karena dia itu cuma satu lembar Jadi dia itu nggak bisa dibuka kayak yang tadi Barang selanjutnya di letter set yang tadi Kita juga akan dapat beberapa amplop Yang pertama ada amplop yang ukuran kecil ini Ini cocok banget untuk simpen stiker dan perintilan lain yang kecil Terus ada juga amplop yang lebih besar Yang ini kita bisa pakai untuk kirim-kiriman surat Kalau yang besar ini kita akan dapat dua desain Yang pertama ada warna ungu ini Ini aku tunjukin detailnya Jadi semua sisinya itu ada desainnya Terus warnanya itu pastel Desain selanjutnya yang warna pink ini Di bagian bawah amplop ada tempat kosong Untuk kita tulis nama penerimanya Terus ada juga memo pad kecil ini Desainnya itu mirip sama amplop yang kecil tadi Cuma dia ada garis-garisnya Selanjutnya kita juga akan dapat satu stiker sheet Dia bentuknya hati jadi cocok banget untuk penutup amplop dari surat tadi Enaknya lagi dia itu udah di kiss cut Jadi tinggal dipakai aja Terus kita juga akan dapat kertas surat Ada yang warna pink ini bergaris Dan di pinggirannya ada karakter-karakter Sandrio Terus ini desain kertas surat yang kedua Dia ini dominan warna ungu Kalau yang ini dia nggak ada garis-garis mendatar Jadi kita harus sesuaikan sendiri dengan tulisan kita Nah sebenarnya kertas-kertas surat yang tadi itu setema sama amplop yang tadi Kalau yang ungu tadi ini setema sama amplop yang ini Sedangkan kertas yang bergaris itu setema sama amplop yang ini Dan itu semua barang-barang yang akan kita dapat di dalam produk letter set ini Selanjutnya aku beli standee Aku beli 3 varian dan aku mau buka yang varian pertama dulu Ini ada varian Hello Kitty Di dalamnya kita akan dapat standee dan ada juga ball chain untuk jadi gantungan Aku beli ini karena dia itu lucu banget hologram Dan dia itu ada 2 pilihan bisa jadi standee ataupun gantungan Jangan lupa plastik pelindungnya dikelupas dulu Kalau udah karakternya bisa dipasang ke alasnya kayak gini Dan jadi deh nanti standee-nya bisa dipasang di meja Ini aku tunjukin detailnya Cakep banget Dia ada hologramnya gitu Kalau biasanya akrilik itu transparan Kalau yang ini tuh warnanya hologram Selanjutnya aku beli yang varian My Melody Varian terakhir aku beli yang varian Kuromi Selain jadi standee dia itu dikasih ball chain Jadi bisa jadi gantungan kayak gini Rantainya itu udah sepaket waktu beli Jadi tinggal dimasukin aja ke dalam lubang yang ada Dan ini standee-standee yang aku beli Cantik banget Karena yang tadi varian Cinnamorollnya habis Jadi aku beli standee yang lebih besar Yang ini aku beli yang varian Cinnamoroll dan varian Kuromi Pertama aku mau buka yang varian Cinnamorollnya dulu Kalau yang ini dia di belakangnya tuh ada klipnya Jadi bisa pajang fotokart Ataupun apapun yang kalian suka Tinggal dikelupas aja perekatnya Terus ditempelin ke karakter standee-nya Dan ini detailnya untuk standee yang kedua Jadi penjepitnya itu di bagian belakang Kalau kalian bingung mau pajang apa Tenang aja di dalam produknya itu Udah ada kartu hati kayak gini Selanjutnya aku mau buka yang varian Kuromi Dan di standee ini aku cuma beli 2 varian aja Tapi gak apa-apa tetep gemes Selanjutnya masih standee Karena aku pengen dekor meja aku Ini tuh standee tapi dia tuh bentuknya biang lala Waktu datang mereka itu bentuknya potongan-potongan Jadi kita harus rangkai sendiri Tapi gak apa-apa karena cara pasangnya itu gampang Nanti kalau udah kepasang dia bisa puter-puter kayak gini Lucu banget Barang selanjutnya aku beli penjepit kertas Ini satu paket udah dapet 5 piece Desainnya itu karakter-karakter Sanrio Ada yang sinamoral Ada yang kurami juga Pompom Purin My Melody Dan terakhir Hello Kitty Dan itu semua barang-barang yang aku beli di toko yang pertama Paket kedua dari toko yang namanya Momo Gift Disini aku cuma beli 2 pop-up book Ini aku beli 2 varian Aku beli dengan harga Rp18.800 Pertama aku mau buka yang varian My Melody dulu Yang pertama ada halaman cover Terus kita juga akan dapat halaman isi Ini ada 4 lembar Selanjutnya ada beberapa perintilan lain Ini ada 9 lembar Kalau yang ini isinya itu beberapa pop-up Yang bisa kita rakit di dalam halaman yang tadi Nah ini aku tunjukin detailnya Untuk halaman-halaman yang perlu dilipat Dia itu ada garisnya Jadi kita tinggal lipat sesuai garisnya aja Sedangkan halaman yang ada perintilannya Ini tuh udah perikat Jadi kita tinggal kelopekin aja kayak gini Nah waktu aku buka yang varian kurami Ternyata isinya itu sama Cuman beda covernya aja Selain dapat bukunya Kita juga akan dapat double tape Dan juga ada foam tape Jadi praktis banget Tinggal ditempel-tempel aja Terus ada juga lem velcro Jadi kalau ada bagian yang dicopot pasang Bisa juga pakai ini Nah ini aku tunjukin hasil yang udah pernah aku buat Sebenernya ini gak ada tutorial Jadi aku bikin aja sesuka hati aku Berdasarkan gambar-gambar yang ada Ada beberapa juga Aku pakai referensi dari foto-foto produk Dan inilah hasilnya Lucu banget Dan bisa dimainin juga Paket selanjutnya aku beli di toko yang namanya Sachiko Closet Di toko ini aku cuma beli satu jenis barang Yaitu puzzle Meskipun namanya puzzle Dia ini bentuknya botol Dan di dalam botol itu bakal ada karakter Sandionya Yang pertama aku beli yang varian My Melody Sebenernya aku tuh udah punya puzzle ini Gambarnya itu kelinci Kalau kalian penasaran Jangan lupa cek youtube short aku ya Lanjut ke unboxing Jadi di dalamnya itu ada beberapa barang Yang pertama ada framenya Ini itu masih dilapisi plastik pelindung Terus juga ada isinya Ini belum dirakit Jadi kita harus rakit sendiri Ini ada contoh susunannya juga Kalau kita bingung cara rakitnya Bisa lihat template ini Terus kita juga akan dapat skrup Ini gunanya untuk mengunci frame yang tadi Terakhir ada juga kaki besi Ini gunanya untuk berdiri in frame yang tadi Selanjutnya ini ada yang varian Pochaco Varian Kuromi Varian Pompom Purin Dan terakhir ada varian Cinnamorol Dan itu tadi barang-barang yang ada di paket kali ini Selanjutnya aku juga ketemu sama toko ini Namanya Lele Mainan Disini aku beli mini brick Sanrio Tapi dia itu bentuknya dessert gitu Ini aku tunjukin detailnya Dan di bagian samping boxnya Ada seluruh pilihan desain Yang akan kita dapat di dalam set kali ini Yang pertama ada varian Cinnamorol Ini Cinnamorolnya jadi es krim Lucu banget Untuk isinya seperti biasa Pasti ada panduan cara rakitnya Dan ada bricksnya juga Ternyata kita masih dapat Separator juga Dan ada stiker ekspresinya Di varian berikutnya Ini masih Cinnamorol Tapi dia itu es krim coklat Terus ada My Melody Kalau yang Melody ini Sepertinya dia itu jadi kentang goreng Kalau yang varian Kuromi Dia itu jadi minuman soda Ada juga varian Pompom Purin Jadi burger Dan varian terakhir di dalam set ini Ada varian yang Po Chaco Paket terakhir yang mau aku unboxing Ini tuh ada banyak blind box Aku beli langsung dari China Nitip sama temen aku Jadi mohon maaf Aku belum bisa kasih link pembeliannya ya Yang pertama Aku mau buka kotak yang paling besar dulu Ini namanya Sanrio Christmas Market Dia ada 8 desain Dan pastinya aku kepingin Cinnamorol Dan ternyata aku dapet taksi dosen Aku sebenernya gak terlalu familiar Sama taksi dosen Tapi ternyata taksi dosen itu lucu banget Apalagi di set kali ini Dia itu bawa mobil Jadi dia yang akan narik Semua market-market yang ada Line box selanjutnya Aku mau buka yang Gachapon Series Aku beli ini karena lucu banget Bentuknya itu Gachapon Dan ternyata aku dapetnya My Sweet Piano Seneng banget karena warnanya itu pink Yang pertama ini ada bagian kepalanya Terus juga ada bagian alasnya Dan gak lupa ada bagian Gachaponnya Cara rangkainya cukup dimasukin ke dalam kepalanya Terus ditutup di bagian alasnya Terakhir dipasang temennya di bagian atas Aku kurang tahu namanya siapa Dan nanti figurnya bisa dimainin Kalau tuasnya diputar Dia bakal keluar bolanya Line box selanjutnya Ini ada Sanrio Lucky Cat Kalau yang ini figurnya itu menyerupai Kucing Hoki Tapi dalam karakter Sanrio Di line box kali ini Ternyata aku dapet Kero-Kero P Langsung aja aku mau buka dan rangkai Yang pertama ada figurnya Terus ada bagian alasnya juga Bagian backgroundnya Dia temanya itu hijau Karena Kero P warna hijau Dan terakhir pasang Kero-Kero P-nya Dan line box terakhir yang mau aku buka Ini ada varian Magic Fairy One Ini adalah line box yang paling banget aku pengen Dan seneng banget akhirnya aku bisa dapet Ternyata aku dapet pom-pom purin Langsung aja aku mau rangkai Karena ini tuh sebenernya rangkainya agak ribet Jadi pertama ada figurnya Terus figurnya dimasukin ke dalam bolanya Setelah ditutup Kita pasang tongkatnya juga Dan terakhir mahkotanya Di bagian belakang itu ada piringan yang bisa kita putar-putar Nanti figurnya di dalamnya akan ikut muter kayak gini Barang terakhir ini sebenernya bukan blind box Tapi lebih ke blind bag Kalau yang ini isinya itu cinnamorol semua Cuma buahnya aja yang beda-beda Dan ternyata aku dapet yang warna ungu Lucu banget Cinnamorolnya itu kayak rebahan di atas biskuit gitu Dan ini semua figur hasil unboxing blind box tadi Oke sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you so much for watching See you on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.